ya ini teman-teman progress dari menjinakkan otor Jojo ya maaf teman-teman saya rekam sambil jaga-jaga manakala dia tiba-tiba menggigit mungkin kameranya agak kurang pas ya tapi nggak papa ini ini hari ke berapa ya ke-6 hari ke-6 teman-teman Jojo bisa dipegang kayak begini dan dia main-main ngajak bercanda ini saya bercanda dengan tangan saya ya ini sambil hati-hati teman-teman ini kalau tiba-tiba dia marah kan dia ngajak main terus ini jadi kemarin aku sempat digigit teman-teman ya dan itu membuat luka tangan saya ada tiga kali dia menggigit pertama dari tengah saya gigit habis itu jari telunjuk lalu yang terakhir itu jari kelingking teman-teman nah disitu dari kejadian itu teman-teman menjadi pengalaman buat saya bahwa menjinakkan otor itu sebenarnya ya gampang-gampang susah ya dan juga kita harus yakin dan percaya kalau otor itu bisa jinak sebenarnya ya sebelumnya juga dia sudah rupakan hewan jinak teman-teman dipiara oleh pemilik sebelumnya ini sudah jinak dan bonding jadi saya nggak terlalu kesulitan dalam menjinakkan otor Jojo ini teman-teman lihat dia ngajak main cucu eh ya ini dia dari pengalaman kemarin teman-teman tiga kali digigit saya jadi tahu tahu tentang ini teman-teman kalau mau pegang ini ya kalau mau melatih menjinakkan otor ini teman-teman pastikan dia kenyang dulu teman-teman nah itu yang paling penting pastikan dia kenyang jadi dia nggak terlalu agresif kemarin itu kejadiannya saya pikir ketika dia lapar kan dan saya mempunyai makanan harusnya kendali di tangan saya kalau dia baik dengan saya maka saya akan memberi makan ternyata itu salah teman-teman tidak berlaku untuk otor ya kalau dulu aku melatih anjing itu seperti itu tapi sekarang melatih otor ternyata beda teman-teman nggak sama dengan anjing ternyata jadi otor itu teman-teman sebelum kita pegang-pegang kita jinakan seperti itu ya kalau dia belum bonding ya sebelumnya itu harus dikenyangkan dulu teman-teman kasih makan dulu yang kenyang eh Jojo jangan gigit kenceng-kenceng eh Jojo kasih makan dulu yang kenyang baru nanti perlahan-lahan kita pegang-pegang tapi kasih makannya juga eh dengan tangan kosong teman-teman ya pakai tangan makan aja kasih makan tapi tunggu dia tenang dulu baru kita kasih kalau dia minta dengan kekerasan gitu kayak gitu kayak dia memaksa untuk minta itu jangan dikasih dulu teman-teman tunggu dia agak tenang dulu baru dikasih Hai ini sakit itu dia mainnya terkadang kasar teman-teman gigitnya kasar nah ini dia si Jojo itu teman-temannya kalau mau menjinakkan otor kasih kenyang dulu hehehe jangan sampai dia lapar eh yang keluar paling tidak tidak dia setengah kenyang dulu temen-temen baru dia bisa tenang eh ya ini teman-teman udah bisa diajak main ini nanti sebentar lagi mungkin beberapa hari kedepan ya dua hari lagi mungkin kalau dipastikan dia aman seperti ini teman-teman dia makin bonding dengan saya maka Jojo ini bisa aku lepaskan ini kita ajak main muter-muter kolam disini kita ajak main dia mungkin ya disini ada tempatnya teman-teman semoga aja dia tidak masuk kolam ya kalau masuk kolam sini itu nanti ikan-ikannya pada stress teman-teman ini juga kalau dia sampai masuk kolam bahaya ini jadi kalau sebisa mungkin saya tidak mengajarkan Jojo untuk masuk kolam ya kalau mau mandi kita sediakan ember aja jangan dilatih masuk kolam karena nanti akan berbahaya dan berbahaya oke teman-teman begitu ya ini progres otor Jojo ya hahaha cucu sekali dia ternyata harus kenyang oke teman-teman sekian dulu dari saya dan otor Jojo disini saya akan mengucapkan terima kasih teman-teman sudah menonton ya dan jangan lupa teman-teman jika channel ini bermanfaat buat teman-teman tolong like komen jika ada teman-teman ada pertanyaan dan juga subscribe teman-teman untuk update selanjutnya seputar otor Jojo sekian dari saya teman-teman terima kasih bye 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 Jojo selamat menikmati